Kementerian Agama tidak melarang calon pasangan pengantin yang ingin menikah di masa pandemi COVID-19. Namun, pelaksanaan pernikahan berbeda dengan biasanya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barita Utara Kalimantan Tengah, HMUC Abdan, Senin Pagi mengatakan calon pasangan pengantin masih bisa mewujudkan pernikahan mereka dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut sesuai Surat Edaran Kementerian Agama yang mengatur penyelenggaraan pernikahan di masa pandemi COVID-19. Selain itu, calon pasangan pengantin bisa melakukan pendaftaran via online atau datang langsung ke kantor KUA. Jadi secara umum, pelayanan di KUA berjalan sebagaimana biasa. Namun, tetap menerapkan ketentuan yang berlaku di masa pandemi itu disiplin terhadap protokol kesehatan dan secara lebih teknis terkait dengan layanan-layanan pencatatan nikah. Itu diatur melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Direkturat Jendera Bimbingan Islam, Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI pada tanggal 10 Juni 2020 yang lalu. Sekarang di samping, walaupun ada pembatasan layanan secara langsung datang ke KUA, sekarang juga sudah diberi akses melalui online. Jadi kalau ada kesempatan para pengantin bisa membuka di web ataupun juga bisa mendahului untuk datang di kantor KUA setempat, nanti akan dijelaskan mekanisme-mekanismenya. Karena kita di masa pandemi memang mengwarangi akses untuk pertemuan secara langsung dan diberikan akses melalui sistem online untuk regiserasi ataupun pendekaran. Sementara itu, Kasih Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Baritul Utara, Syaiful Fahmi, menjelaskan, resepsi pernikahan saat pandemi COVID-19 masih tidak diperbolehkan, kecuali akad nikah bagi calon pengantin. Akad nikah hanya boleh dihadiri keluarga, wali, dan saksi yang jumlahnya tidak melebihi 10 orang dan di luar kantor KUA 20 orang. Resepsi pernikahan? Oh itu tidak diizinkan sekarang ini untuk ada mungkin dari pemerintah daerah sudah melarang itu ya untuk resepsi pernikahan ketika baru-baru ini apa namanya, pendengarannya ini meningkat. Keluarga yang hadir dalam acara pernikahan itu paling banyak 10 orang, itu termasuk mempelai, mempelai, dan lain-lainnya termasuk saksi. Nah, untuk pelaksanaan itu di KUA, di jamatan, itu kadang-kadang ada juga yang memang lebih dari 10, cuma apa namanya, protokol kesehatannya tetap jalan, artinya jarak tetap dijaga, juga pakai masker yang tentunya didahulah dengan cuci tangan di luar kantor. Di luar KUA ada juga yang mewasankan pernikahan dan itu juga sesuai aturan yang diterbitkan oleh Diri Jawa Islam. Jumlah yang hadir itu maksimal 20. 20 orang artinya boleh lebih daripada jumlah yang hadir di KUA. Maman F. Air Batara TV mengabarkan